Kalau lo mau sukses, para pesepak bola ini bisa memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan ngerti sendiri kan bro, mereka bukan cuma orang yang sekedar ngomong. Para pemain bola ini adalah orang-orang yang menghabiskan sebagian waktunya buat latihan fisik. Waktu sama keluarga terbatas banget, karena harus keliling dunia ikut kompetisi. Haters mereka jutaan, dan mereka dituntut untuk selalu menang selalu lebih baik dari sebelumnya. Ini inspirasinya. Nomor 1, Cowok Harus Berani Merantau Untuk Sukses Coba lihat pemain bola terbaik dunia. Messi yang lahir di Argentina terbang menempuh separuh dunia ke Spanyol sejak umur 13 tahun. Cristiano Ronaldo meninggalkan tanah kelahirannya buat berkarir di Inggris. Bahkan Bambang Pamungkas harus hijrah dari kampung kelahirannya di Semarang untuk bermain bersama Persidia Jakarta. Apa jadinya kalau kira-kira para pemain tadi takut merantau? Tidak berani ninggalin lingkungan yang jadi zona nyaman mereka. Jelas, tanpa merantau, mereka gak bakal sukses bro. Makanya, lo juga wajib merantau. Paling gak punya pengalaman jadi anak rantau. Di kota lain, atau bahkan di negara lain. Merantau adalah pengalaman yang benar-benar membentuk cowok jadi kuat. Melatih karakter ketika jauh dari orang tua dan tempat kelahiran. Jadi, kalau lo dapet kesempatan untuk sukses di tanah rantau, jangan ragu bro, hajar aja. Nomor 2 Disiplin adalah aset paling mahal buat cowok sejati. Tau kenapa Messi dan Ronaldo masih jadi superstar di usia 30-an ke atas? Bukan karena skill, bukan karena bakat, tapi karena disiplin. Mereka masih rajin latihan, jaga makan, dan jaga istirahat. Jadi, ketika usia udah makin naik, fisik dan mental masih oke. Bandingkan sama pesepak bola yang punya skill, fisik bagus, tapi gak disiplin. Contohnya, Adriano. Karena hobi parti dan mabuk-mabukan, karirnya harus berakhir di usia muda. Padahal secara fisik dan skill, gak kalah sama Messi dan Ronaldo. Mau contoh lain? Banyak. Ada Balotelli, Adrian Mutu, dan Antonio Cassano. Mereka gak bisa jadi sehebat yang diharapkan karena gak punya cukup disiplin. Sama juga buat lo, bro. Disiplin itu nomor 1. Jangan harap bisa sukses kalau lo masih belum bisa kontrol diri sendiri. Sebaliknya, kalau lo punya disiplin, dunia ada di dalam kegagaman. Lo bisa dapetin apa aja yang lo mau dengan disiplin. Nomor 3 Dalam hidup kita pasti mengalami kekalahan, mengalami kegagalan. Tapi, cowok hebat selalu bisa bangkit lagi. Sejago-jagonya pesepak bola di jagad raya, gak ada yang menang terus. Pasti mereka pernah kalah. Pasti mereka pernah gagal mencetak gol. Pasti mereka pernah main jelek. Yang ngebedain pesepak bola legend sama pesepak bola biasa-biasa aja. Pesepak bola legend selalu bisa bangkit lagi. Bisa menang setelah kalah. Bisa mencetak gol setelah gagal puluhan kali. Bisa main bagus setelah sebelumnya, dihujat habis-habisan karena main jelek. Ingat, David Beckham pernah jadi musuh satu negara gara-gara kartu merah di Piala Dunia 98. Di umur 12, Ronaldo dibuli habis temen-temennya di sekolah bola karena logat ngomongnya yang kayak orang desa. Ryan Giggs dan John Terry dipermalukan media seluruh dunia karena kasus perselingkuhannya. Pemain timnas Brazil di Piala Dunia 2014 dianggap sebagai aib negara karena kalah telak 7-1 dari Jerman. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Intinya bro, jangan takut mengalami kegagalan. Jangan khawatir kalau rencana lo gak berjalan mulus. Lo gak perlu berusaha untuk tidak jatuh. Yang penting adalah gimana caranya lo tetap bisa bangkit lagi setelah jatuh. Semangat bro.